Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi dari Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia. Dan kita masih membahas tema kita mengenai influenza hari ini, tadi di segmen pertama sudah banyak juga kita bahas mengenai beberapa gejala, penyebab, dan lain-lain berkenaan dengan influenza. Kali ini masih kita lanjutkan lagi, masih bersama Dr. Atika Fitri di sini. Dr. Atika, kita lanjutnya dok. Boleh, boleh, lanjut-lanjut. Nah dokter, sebetulnya untuk penyebabnya influenza ini ada kaitannya juga nggak sih dok dengan cuaca? Katanya biasanya dingin atau kehujanan itu bisa menyebabkan flu. Oke, ini hampir sama sih dengan es tadi ya, di segmen satu. Jadi, badan kita punya regulasi sendiri untuk mengatur udara, suhu udara lah pada umumnya. Jadi, kalau misalnya pada perubahan cuaca mendadak gitu, badan kita mungkin akan, badan kita akan menyesuaikan dan pada saat itu juga, itu perubahan suhu yang ekstrim atau ya, kita bisa katakan ekstrim lah ya, awalnya nggak hujan jadi hujan gitu, jadi dingin, suhunya turun mendadak, badan kita perlu energi lebih banyak untuk menyesuaikan udara tersebut. Oleh karena itu, imun kita juga otomatis akan menurun dengan perubahan-perubahan suhu itu. Nah, justru dengan penurunan imunitas tubuh kita yang justru membuat kita lebih rentan terkena penyakit, terutama itu virus-virus yang menyebabkan influenza gitu, makanya jadi lebih sering atau rentan terkena flu gitu. Jadi, tapi ada juga beberapa penyakit yang disebabkan oleh, bukan disebabkan, yang dipicu oleh adanya udara dingin gitu. Misalnya, orang yang punya alergi, ada yang disebut dengan rinitis alergi. Kalau misalnya pada pagi hari, orang yang punya bakat alergi, pagi-pagi biasanya pada udara dingin atau cuaca hujan itu biasanya hidungnya mampat, gampang meler, nah itu justru pada orang-orang yang punya bakat alergi. Kalau misalnya pada orang yang biasa, yang memang nggak ada alergi, dan imun tubuhnya kuat biasanya, dengan perubahan cuaca yang signifikan pun, orang-orang juga nggak rentan terkena influenza atau flu ini gitu. Oke, tapi kalau alergi, penyebabnya sama ya dokter ya dengan virus influenza juga? Kalau alergi, memang dia ada bakat untuk adanya pembengkakan ya di saluran nafas ini. Jadi, memang dia pure bukan karena virus ini gitu. Jadi, misalnya orang yang punya bakat alergi, begitu kena udara dingin atau hujan, jadi saluran nafasnya ini akan otomatis memproduksi lendir lebih banyak gitu. Jadi, dia lendir lebih banyak itu bukan karena ada infeksi, tapi karena emang badannya bereaksi berlebih terhadap adanya udara dingin, begitu. Oke, baik. Kemudian dokter, kapan nih dok harus ke dokter dengan gejala-gejala influenza tadi? Kira-kira kapan kita harus pergi ke dokter? Nah, ini juga penting karena biasanya teman-teman juga, kalau misalnya memang flu-flu biasa, kadang yaudahlah istilahnya di rumah gitu kan. Nah, kalau misalnya memang teman-teman harus ke dokter, itu jika memang gejalanya lebih dari satu minggu sampai dua minggu. Misalnya lebih dari dua minggu deh, itu window period untuk pasien-pasien yang dengan flu ini, dia dua minggu. Kalau lebih dari dua minggu, terutama demam yang lebih dari dua minggu, atau misalnya melar-melar nggak selesai, lebih baik dipiksakan ke dokter. Bisa jadi ada penyebab yang lain nih, yang perlu ditangani lebih lanjut, atau diperiksa evaluasi lebih lanjut. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman gejalanya sampai ada nggak mau makan sama sekali, low intake, misalnya nggak bisa makan sama sekali, nggak nafsu, misalnya mual banget, atau misalnya jadi terkesan dehidrasi, kencingnya keluarnya sedikit, gitu kan, nggak mau minum, itu langsung aja ke dokter. Kalau misalnya lemes banget nggak bisa makan, kan susah juga ya, apalagi kalau misalnya di rumah itu mendingan ya lebih baik ke dokter deh, diobatin lebih lanjut. Dan yang ketiga, kalau misalnya memang ada tanda-tanda infeksi bakteri. Contohnya misalnya demamnya tinggi, gitu, demamnya tinggi sekali sampai empat puluhan. Yang kedua, kalau misalnya lendirnya itu biasanya warna putih atau warna hijau, itu biasanya itu disebabkan oleh bakteri, gitu. Dan kalau misalnya sampai menyebabkan sesok nafas, berarti dia sudah turun lagi lebih ke bawah infeksinya, itu harus segera ke dokter. Karena itu harus segera ditangani dengan obat-obatan seperti misalnya antibiotik, karena penyebabnya beda lagi dari virus, gitu. Itu sih poinnya. Berarti kalau yang lendirnya kadang-kadang tuh ada yang sampai berwarna hijau, itu artinya sudah parah artinya dok, ya? Iya, betul. Dan lebih ke infeksinya disebabkan oleh bakteri, dan itu perlu obat antibiotik. Dan obat antibiotik kan biasanya perlu didapatkan dari resep dokter, ya. Jadi lebih baik kita periksa ke dokter aja. Kemudian dokter, apakah ada komplikasi dokter yang terjadi akibat penyakit influenza ini? Nah, komplikasinya sebenarnya ini biasanya terjadi pada orang yang imunnya lebih rendah atau yang disebut dengan imunokompromise. Jadi kalau misalnya yang batu filk lama, gitu, kalau apalagi anak-anak juga, makanya harus segera ditangani, ya. Harus dibawa ke dokter anak juga. Itu biasanya bisa jadi ada infeksi ke telinga juga. Jadi karena hidung tenggorokan dan saluran telinga itu dia menyambung, ya. Makanya THT, ya, telinga hidung tenggorokan, itu bisa menyebabkan ada juga infeksi di saluran telinga. Makanya misalnya jadinya komplikasi yang lebih lanjut, jauhnya lagi bisa sampai keluar cairan dari telinga. Itu misalnya, itu kalau misalnya batu filk lama tidak diobatin. Yang kedua, ada yang namanya sinusitis, ya. Sering tahu juga sinusitis itu batu filk lama nggak diobatin, itu bisa sampai nyeri ke wajah sini. Jadi lendirnya tuh mengisi ke rongga-rongga yang ada di belakang tulang wajah kita. Makanya jadi nyeri di wajah sini, bisa nyeri di kepala di belakang, pas di belakang jidat ini, itu nyeri banget dan rasanya kalau misalnya yang paling khas, itu biasanya lendirnya bisa berbau, gitu. Dan yang ketiga, bisa sampai infeksi di susunan saraf, ya. Infeksi di saraf, atau disebut dengan meningitis. Biasanya yang menderita kayak ini tuh orang-orang yang immunocompromised, misalnya orang-orang yang dengan infeksi TB, tuberculosis, atau bulat, atau orang-orang yang immunocompromised, seperti orang-orang yang dengan HIV, AIDS, kayak gitu. Tapi kalau orang yang daya tahan tubuhnya baik nih, biasanya dia dengan self-limiting disease, tanpa harus pengobatan yang gimana-gimana, istirahat yang cukup, itu udah cukup untuk bisa menyembuhkan influenza ini, gitu. Oke. Kemudian dokter, benarkah dokter katanya vitamin C itu bisa sembuhkan influenza, dok? Oke. Oke, nah, basicnya vitamin C itu dia meningkatkan daya tahan tubuh. Dia banyak mekanismenya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, karena penyakit ini adalah self-limiting disease, di mana daya tahan tubuh kita lah yang menjadi garda terdepannya, jadi vitamin C ini baik lah, untuk mencegah dan untuk maintain kesehatan kita, bukan cuma untuk mengobati influenza. Tapi ada baiknya pada saat sakit influenza ini, konsumsi vitamin C, maintenance di 1x500 mg itu udah cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita supaya lebih cepat sembuh dari influenza atau common cold, gitu. Oke. Selanjutnya dok, pengobatan influenza seperti apa dokter? Nah, pengobatannya, balik lagi ini adalah self-limiting disease, jadi cukup istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, minum air putih juga yang cukup, jangan sampai kurang, karena badan kita tuh dengan adanya demam dan lain-lain tuh butuh banyak sekali cairan, ya. Gitu. Dan, obat-obatan itu sifatnya adalah untuk mengobati gejala. Contoh, obat demam, kita bisa kasih obat demam, kalau misalnya demam, kita kasih obat demam, untuk pilek, meler, hidung mampet, kita kasih obat untuk menghilangkan pileknya, terus abis itu, misalnya batuk ada dahaknya, kita kasih pengencer dahak, itu bersifat suportif, dan kalau misalnya memang dibutuhkan aja, kalau perlu gitu, kalau misalnya memang sudah sembuh, tidak perlu danyutkan lagi obat-obatannya. Kecuali jika memang ada infeksi bakteri tadi, misalnya lendirnya sampai hijau, itu perlu dikasih obat-obatan antibiotik. Dan tentunya dengan resep dokter. Nah, jika sudah diberikan antibiotik, itu diminum rutin, dan diminum sampai habis. Begitu. Oke. Kemudian dokter, soal vaksin flu dok, nah, sebenarnya ini gimana, perlu kah atau tidak, dan apakah ini juga efektif? Oke. Ini sudah banyak ya, vaksin flu di mana-mana, dari berbagai merk juga, dan itu biasanya tersedia juga di fasilitas kesehatan, atau dekat di rumah sakit, ataupun di sentra-sentra vaksinasi ya. Dan vaksin influenza ini direkomendasikan, biasanya satu tahun sekali, biasanya untuk mencegah terjadinya influenza yang parah. Jadi, kalaupun memang apa, kita disuntik influenza ini, bukan tidak mungkin kita kena influenza ya, kena flu gitu, tapi dia untuk mencegah, kena yang lebih parah gitu. Jadi, nggak perlu lama-lama istirahat di rumah. Oke. Tapi dokter kan masih ada juga ya dok, kasus yang dia masih bisa terkena flu setelah divaksin, itu kenapa dok? Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, dia hampir sama sih kayak COVID ini gitu. Jadi, virus influenza ini dia tuh banyak sekali strain-nya, dan juga penyebab influenza itu bukan cuma semata-mata virus human influenza virus aja gitu. Tapi ada juga penyebab yang lain, seperti bakteri atau virus-virus dengan strain yang lainnya, yang belum tentu bisa dicegah oleh vaksin influenza ini. Tapi ada baiknya vaksin influenza ini diberikan, karena dia mencegah untuk terjadinya yang lebih parah, dan mencegah untuk komplikasi, sampai dengan yang keparu-paru nih. Kita mencegah karena ada beberapa virus atau bakteri, penyebab influenza itu, yang menyebabkan adanya infeksi paru nih, yang disebut dengan pneumonia. Jadi, jangan sampai kita terkena kayak gitu, cukup dengan vaksin 1x1 tahun, itu bisa mencegah terjadinya influenza yang lebih parah, dan kalau pun kena tuh ya, cukup istirahat sehari-dua hari udah, udah membaik begitu. Oke, baik. Terakhir dokter, bagaimana mencegah dokter supaya tidak terkena influenza ini? Oke, mencegahnya itu gampang banget, cara mencegahnya adalah dengan cara hidup bersih dan sehat aja. Yang pertama, kita makan makanan yang bergizi. Protein, karbohidrat, dan lemak seimbang, kemudian aktivitas fisik yang cukup juga, sering-sering juga terpapar sinar matahari pagi, karena dia membantu untuk clearance dari lendir-lendir di dalam badan kita, itu sama seperti anak-anak yang kalau disinar, batuk pil kan disinar tuh, nah sebelum anak-anak kita jadinya, perlu disinar ke rumah sakit, perlu biaya juga, lebih baik kita sering-sering aja berjemur. Makanya anak-anak kecil juga disarankan untuk berjemur di pagi hari, untuk membebaskan juga jalan nafas dari lendir. Yang ketiga, makan buah-buahan, dan kalau misalnya memang perlu suplementasi vitamin, boleh, tapi kalau misalnya memang bisa didapatkan dari buah-buahan dan sayur-sayuran, kenapa enggak? Dan yang terakhir juga bisa mencegah dengan vaksin influenza. Disarankan 1-2 tahun sekali, tapi lebih baik 1 tahun sekali. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Dr. Ratika, hari ini sudah hadir di Eljon Medical Forum, berbagi informasi soal influenza. Terima kasih banyak ya dokter ya. Iya, sama-sama. Semoga infoannya bermanfaat ya buat teman-teman juga. Baik dokter, selamat kembali bertugas dan juga sehat selalu. Iya, terima kasih. Nah, itu dia sahabat Eljon mengenai influenza. Tadi sudah kita bahas banyak sekali, dan yang terpenting tadi di akhir, Dr. Ratika katakan, berkaitan dengan makan, makan makanan yang bergizi, pola hidup ya, jangan lupa berolahraga, kemudian juga sinar matahari, menjadi hal yang penting juga. Dan yang terakhir, vaksin influenza itu sudah mudah didapatkan, jadi boleh dicari informasi yang akuratnya, di mana kemudian bisa 1 tahun sekali, atau 2 tahun sekali ya, Dr. Ratika, betul ya? Betul. Oke, baiklah. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kita mencegah influenza ini, supaya tidak tertular, dan juga menahan penularannya juga. Semoga bermanfaat, saya, Sipip Sumaradi, dan juga Dr. Ratika Fitri, pamit undur diri, sampai jumpa. Hai, sahabat Eljon. Wah, kayaknya seru banget nih nontonnya. Pasti kalian udah like dan subscribe dong. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bagi keseruan kalian ke teman-teman kalian dengan cara klik share button. Klik ya, klik ya. Sampai jumpa.